Terima kasih Pertanyaannya begini Shalom Romo, shalom Ijinkanlah saya bertanya Tentang ayat Wahyu 3 Ayat 2, tolong baca kan Wahyu 3 Ayat 2, bangunlah dan Kuatkanlah apa yang masih tinggal Yang sudah hampir mati Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu Aku dapati sempurna di hadapan Allahku Oke, di hadapan Allahku Kalau dalam terjemahan lama apa bunyinya Jagalah dan kuatkanlah Segala yang ada tinggal Dan yang hendak mati Karena aku dapati tiada barang perbuatanmu Yang sempurna pada pemandangan Tuhanku Pertanyaannya Mengapa ada Allahku Yang benar Allahku bukan Tuhanku ya Karena Tuhan dan Allah dalam Alkitab Artinya beda ya, kalau kaitannya dengan Yesus Padahal Di dalam terjemahan-terjemahan Versi-versi lain Tidak ada ku yang seolah-olah mengartikan Yesus bukan Allah Tetapi saya lihat Dalam bahasa aslinya Ada ku Bagaimana pengertiannya Roma Coba saya lihat Ini ayat ini Dalam bahasa aslinya Oke Di dalam Wahyu pasal 3 Ayat yang kedua Yinu hrigoron Tidaknya engkau berwaspada Kestirison talipa Dan Tegakkan Apa yang sisa Hal-hal yang sisa A yang emelon Apothanin Yang kamu hampir mati Ugar Evrika Karena aku tidak menemukan Su Erga Pekerjaan-pekerjaanku Pekerjaanmu Pepli Romena Telah digenapi Enopion Di hadapan Tuteomu Di dalam Alahku Jadi yang dipertanyakan Kenapa Yesus mengatakan Tentang Allah itu Allah Ku Kalau gitu Dia bukan Allah Ya ayatnya bukan hanya itu saja Pak Adi Kita baca juga Dalam Injil Yohanes Pasal 20 ayat 17 Ayat 17 Kata Yesus kepadanya Janganlah kau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku Dan katakanlah Kepada mereka Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku Dan kepada Dan Bapamu Dan Kepada Allahku dan Allahmu Oke Disitu dia mengatakan Allahku juga kan Kita baca juga dalam Kitab Wahyu Wahyu pasal 3 Ayat 12 sampai 14 Barang siapa menang Ayat 12 saja ya Barang siapa menang Ia akan kujadikan sokoguru Di dalam baik suci Allahku Allahku Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ Dan padanya Akan kutuliskan nama Allahku Nama kota Allahku Kota Allahku Yaitu Yerusalem baru Yang turun dari sorga dari Allahku Terusnya Allahku Dan namaku yang baru Dan namaku yang baru Jadi Dari Beberapa Bagian dari Alkitab ini Jelas Yesus menyebut Allah Bapak itu sebagai Allahku Loh apa Yesus bukan Allah Nah disini masalahnya Makanya Perlunya teologi itu Perlunya Dogma yang telah Di Pergumulkan oleh Para Bapak Gerja di zaman purba Dalam melawan bidat-bidat Yang muncul Yang sekarang muncul lagi Di dalam Alkitab Sebutan Untuk Allah Bagi Sang Bapak Dan Tuhan Bagi Yesus Itu dibedakan Nah ini di dalam Di dalam kepoketan modern Sering kacau balu Ya Allah ya Tuhan Tuhan ya Allah gitu Padahal Padahal kalau Alkitab Tidak mengatakan begitu Coba kita baca Di dalam Roma Pasal yang ke-10 Ayat 9 dan 10 Sebab jika kamu mengaku Dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Siapa yang Tuhan? Yesus Oke Dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah Bahwa siapa? Allah yang Telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Jadi yang dibangkitkan oleh Allah ini siapa? Yesus Siapa? Tuhan Tuhan Jadi Kalau engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Dan bahwa Allah telah membangkitkan dia Yang Tuhan ini Dari antara orang mati Maka kamu akan celah selamat Kita baca juga Di dalam Satu Korintus Pasal yang ke-8 Ayat 6 Namun bagi kita Hanya ada satu Allah saja Bagi kita Ada berapa Allah? Satu Allah Yaitu Bapak Yaitu Bapak Terus Yang daripadanya Berasal dari sesuatu Berasal Segala sesuatu Dan yang untuk dia Kita hidup Terus Dan satu Tuhan saja Dan satu Tuhan saja Siapa? Yaitu Yesus Yesus Berarti Allah itu siapa? Bapak Tuhan itu siapa? Yesus Oleh karena itu Satu Korintus Nama yang ke-14 Allah yang membangkitkan Tuhan Nah itu Kalau Allah dan Tuhan Itu sama Maka kalimat ini Tidak masuk akal Nonsense Allah Yang membangkitkan Tuhan Maksudnya Seperti yang dikatakan oleh Roma pasal 10 tadi Allah Yang membangkitkan Yesus Yang adalah Tuhan Jadi gelar Rita Allah itu Menunjuk kepada Bapak Gelar Tuhan itu Menunjuk kepada Yesus Dalam arti apa Yesus dianggap Dalam gelar Tuhan ini? Nah kita baca Di dalam Kisah Rasul Pasal yang kedua Ayat 33 Sampai 36 Dan sesudah Ia ditinggikan oleh Tangan kanan Allah Sesudah Ia ditinggikan oleh Ayat 32 Yesus inilah Yang dibangkitkan Allah Dan tentang hal itu Kami semua adalah Saksi Oke Jadi kebagian tentu Suatu peristiwa sejarah Yang disaksikan orang Bukan dongeng mitologi Yang tidak saksinya Tidak ada saksinya Nah kita lihat Bagaimana Kebangkitan itu terjadi Di dalam Satu Di dalam Kisah Rasul Pasal 1 Ayat 9 Sampai 11 Sesudah Sesudah Ia mengatakan Demikian Terangkatlah Ia disaksikan Oleh mereka Dan awan Menutupnya Dari pandangan Sesudah Mengatakan Itu Apa Ia Mengatakan Demikian Terangkatlah Ia Terangkatlah Ia Disaksikan Oleh mereka Disaksikan Oleh mereka Dan awan Menutupnya Awan Menutupnya Jadi kebangkitan Yesus Kesuarga itu Disaksikan oleh Murid-muridnya Bahkan Meskipun Disitu Tidak tercatat Tapi Dikatakan Dalam 1 Korintus 15 Ayat 3 Sampai Ayat Yang ke 7 8 Sebab Sangat Penting Telah Kusampaikan Kepadamu Yaitu Apa Yang telah Kuterima Sendiri Berarti Paulus Menerima Ini Dari para Rasul Sebelumnya Dia Nggak Ngarang-ngarang Iyalah Iyalah Bahwa Kristus Setelah mati Karena dosa-dosa kita Sesuai dengan Kitab Suci Bahwa Iyatlah Dikuburkan Dan Bawa Iyatlah Dibanggitkan Pada hari yang ketiga Sesuai dengan Kitab Suci Nah Sesudah itu Sudah bangkit Apa katanya Bahwa Iyatlah Menampakkan diri Kepada siapa Kevas Artinya Petrus Dan Kepada Rasul Jadi bangkitnya Disaksikan oleh Murid-muridnya 12 itu Terus Sesudah itu Iyatlah Menampakkan diri Kepada Lebih dari 500 Nah Sesudah itu Dia menampakkan diri Kepada Lebih dari 500 Saudara Sekaligus Kebanyakan dari mereka Masih hidup Sampai Jadi Sampai surat Korintus yang ditulis Saksi mata ini Ada yang Masih hidup Dengan Mengatakan ini Paul singin Menampang yang Tidak percaya Loh Kalau kamu tidak Percaya Hubungi itu Orang-orang Yang masih hidup Dari 500 Orang itu Mereka menyaksikan Semuanya ini Dan ini Tidak mungkin Halusinasi Atau Mimpi Tidak ada Orang mimpi Berjemaah Itu tidak ada Mimpi Buarang Mimpi yang sama 500 orang Nonsense Berarti ini Kejadian Didak sesekan Orang Bukan Kejadian Di dalam Suatu Gua yang Gelap Yang tidak ada Saksinya Ini kejadian Di terang Matahari Di siang Bolong So Makanya Dikatakan Kebanyakan Dari mereka Masih hidup Sampai sekarang Sampai surat Kurintus ini Ditulis Tetapi Beberapa Di antaranya Telah Meninggal Terus Selanjutnya Ia menampakkan Ia menampakkan Diri Kepada Yakobus Kemudian Kepada Yakobus Yakobus Baru bertobatnya Disitu Yakobus Adalah Saudara Kristus Ya Yang dalam Kerja ortodoks Itu adalah Saudara Sepupu Oke Terus Dan yang paling Akhir Dari semuanya Ia menampakkan Diri Juga Kepada Ya Pada Wakmudi Damaskus Jadi Peristiwa Penyalipa Pengebangkitan Kristus Itu peristiwa Yang nyata Yang ada Saksinya Dan setelah Dia bangkit Dia naik surga Kemana dia Dikatakan Di dalam Markus Pasal 16 Ayat 9 Sampai Dengan Ayat Yang ke 14 Setelah Yesus Bangkit Pagi-pagi Pada hari Pertama Minggu itu Ia mula-mula Menampakkan Dirinya Kepada Maria Magdalena Daripadanya Yesus Pernah mengusir Tujuh setan Ya Menampakkan Diri Pada Magdalena Lalu Perempuan itu Pergi Memeritahukannya Kepada Mereka Yang selalu Mengeringi Yesus Dan yang pada Waktu Itu Sedang Berkabung Dan menangis Tetapi Ketika mereka Mendengar Bahwa Yesus Hidup Dan telah Dilihat Olehnya Mereka Tidak Sesudah itu Ia menampakkan Diri Dalam Rupa Yang lain Kepada Dua orang Dari mereka Ketika Keduanya Dalam Perjalanan Yaitu Dua orang Cleopas Dan Lukas Dalam Perjalanan Ke Emmaus Terus Lalu Kembalilah Mereka Dan memberitahukannya Kepada Teman-teman Yang lain Tetapi Kepada Mereka Pun Teman-teman Itu Tidak Percaya Awalnya Ya Karena Mungkin Ada orang Mati Hidup Lagi Dan ternyata Terjadi Terjadi Terus Akhirnya Akhirnya Menampakkan Diri Kepada Kesebelas Orang Itu Ketika Mereka Sedang Makan Dan Dia Mencelah Ketidak Percaya Dan Kedegilan Hati Mereka Oleh Karena Mereka Tidak Percaya Kepada Orang Orang Yang Melihat Dia Sesudah Kebangkitannya Lalu Ia berkata Kepada Mereka Terus Ayat 19 Sesudah Tuhan Yesus Berbicara Demikian Kepada Mereka Terangkatlah Kita baca Juga Dalam Di dalam Ibrani Pasal Yang ke Satu Ayat Tiga Ia Adalah Cahaya Kemulian Allah Dan Gambar Wujud Allah Dan Menopang Segala Yang Ada Dengan Firmanya Yang Penuh Kekuasaan Dan Setelah Ia Selesai Mengadakan Penyucian Dosa Kapan Setelah Dia Disalit Dia Mati Dia Bangkit Terus Ia Duduk Di sebelah Kanan Yang Maha Besar Di tempat Yang Nah Ia Duduk Di sebelah Kanan Yang Maha Besar Di tempat Yang Tinggi Terus Jauh Lebih Tinggi Daripada Malaikat Malaikat Sama Seperti Nama Yang Dikerniakan Kepadanya Jauh Lebih Indah Daripada Nama Nama Yang Jauh Lebih Tinggi Daripada Nama Tuhan Gelar Tuhan Filipi 2 Ayat Yang Ke 8 9 Sampai 11 Itulah Sebabnya Allah Sangat Meninggikan Dia Dan Mengeraniakan Kepadanya Nama Di atas Segala Nama Supaya Dalam Nama Yesus Bertukuk Lutut Segala Yang Ada Di Langit Artinya Dunianya Para Malaikat Dan Yang Ada Di atas Bumi Adalah Dunianya Manusia Dan Makhluk Makhluk Yang Nampak Mata Lainya Dan Yang Ada Di bawah Bumi Adalah Makhluk Makhluk Dalam Alam Gelap Yaitu Kuasa Kegelapan Dan Segala Lidah Mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Itulah Nama Di atas Segala Nama Itu Jadi Yesus Diangkat Dalam Kemula Itu Diangkat Sebagai Yang Menerima Segala Kuasa Sebagai Bagaimana Dikatakan Dalam Dalam Matius 28 18 Yesus Berkata Yesus Mendekati Mereka Dan Berkata Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Sorga Dan Kepadaku Telah Diberikan Berarti Kalau Dia Diberikan Berarti Ada Yang Memberikan Siapa Yang Berikan Bapak Apa Yang Diberikan Bada Yesus Baca Yesus Mendekati Mereka Dan Berkata Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Sorga Dan Yang Diberikan Apa Segala Kuasa Bukan Hanya Kuasa Kalau Kuasa Artinya Penguasa Tapi Kalau Segala Kuasa Penguasa Di Atas Penguasa Raja Segala Raja Tuhan Di Atas Tuhan Disingkat Tuhan Itu Artinya Tuhan Yesus Kita Baca Di Wahyu Pasal Yang 19 Dan 16 Dan Pada Jubahnya Dan Pahanya Tertulis Suatu Nama Itu Raja Segala Raja Segala Raja Dan Tuhan Di Atas Segala Tuhan Makanya Diringas Tuhan Dan Itulah Kembali Kepada Kisah Rasul Pasal 2 Ayatnya Yang Ke 32 Sampai 36 Tadi Baca Yesus Inilah Yang Dibangkitkan Allah Yesus Inilah Yang Dibangkitkan Allah Dan Tentang Hal Itu Kami Semua Adalah Saksi Dan Tentang Hal Itu Kami Semua Saksi Dan Kesaksianya Sudah Kita Baca Semua Tadi Dan Sesudah Ia Ditinggikan Nah Dan Sesudah Ia Ditinggikan Diangkat Dengan Segala Kuasa Tadi Dimana Ditinggakannya Oleh Kanan Allah Di Sebelah Kanan Allah Yang Telah Kita Baca Dalam Markus 16 Maupun Dalam Ibrani Tadi Maupun Dalam Filipi 2 Tadi Terus 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 Mas Murdaud Demikianlah Firman Tuhan Kepada Tuhan Nah Itu Demikianlah Firman Tuhan Huruf Besar Semua Kepada Tuhanku Setarusnya Tuhanku Bahasa Aslinya Neum Yahweh Le Adonai Berkatalah Yahweh Pada Adonai Adonai Itu artinya Tuhanku Apa Katanya Duduklah Di sebelah Kananku Sebab Ya Berarti Neum Yahweh Berkata Kepada Siapa Kepada Yang ada Di sebelah Kanannya Disebut Apa Di sebelah Kanannya Itu Tuhan Itu ada Nubuatnya Jadi Nubuatnya Nanti ada Yang disebut Di sebelah Kanannya Yahweh Itu disebut Tuhan Dan Faktanya Yang disaksikan Oleh para Rasul Yang Ternyata Yang duduk Di sebelah Kanan Allah Itu adalah Yesus Jadi Yang di Surga Itu bukan Daud Ternyata Yesus Kita baca Kisah Rasul 2 Ayat 34 Sebab Bukan Daud Yang naik Ke sorga Malahan Daud Sendiri Berkata Tuhan Telah Berfirman Kepada Tuhan Yahweh Neum Yahweh Terus Terus Duduk Duduk Di sebelah Kananku Terus Sampai Kubuat Musuh Musuh Jadi Yang duduk Di sebelah Kanan Bapak Yahweh Itu adalah Tuhan Ini Padahal Faktanya Yang duduk Di atas Tadi Adalah Yesus Maka Sampai Kubuat Musuh Musuh Menjadi Tumpuan Kakimu Terus Jadi Kesimpulannya Kalau gitu Karena yang di sebelah Kanannya Bapak Itu siapa Yesus Jadi Kesimpulannya Harus Tahu Dengan Pasti Bahwa Allah Telah Membuat Yesus Yang Allah Telah Membuat Siapa Yang dibuat Yesus Menjadi Tuhan Dan Kristus Jadi Sebutan Tuhan Untuk Kristus Itu Bukan Menunjuk Otomatis Pada Keilahiannya Tapi Pada Kemuliaannya Diangkat Sebagai Mesias Yang telah Ditinggikan Dan Mesias Itu Adalah Sisi Kemanusiannya Nah Dari Inilah Yesus Diangkat Jadi Tuhan Jadi Tuhan Yesus Atau Sang Penguasa Yesus Yang duduk Di sebelah Kanan Allah Itu Masih Manusia Makanya Dikatakan Di dalam 1 Timotius 2 Ayat Yang kelima Karena Allah Itu Esa Dan Esa Pula Dia Yang Menjadi Pengantar Antara Allah Dan Manusia Yaitu Manusia Kristus Nah Yesus Menjadi Pengantar Antara Allah Dan Manusia Di mana Sekarang Ya di Surga Tapi Disebut Apa Manusia Kristus Yesus Sebab Yang Turun Naik Dari Surga Ke Bumi Balik Ke Surga Itu Kemanusia Kemanusia Keilahiannya Nah Ini Dimana Sekarang Kenapa Yesus Disebut Allah Dia Disebut Allah Dalam Eksistensi Kekalnya Yang satu Dengan Bapak Sebagai Logos Maka Dikatakan Di dalam Yohanes 1 Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Nah Dalam Dirinya Sebagai Firman Yang Kekal Yang Tanpa Awal Tanpa Akhir Itulah Dia Disebut Allah Tetapi Ketika Allah Ini Menjadi Manusia Sebagai Mesias Maka Kedudukan Kemulanya Sebagai Mesias Itulah Dia Disebut Tuhan Jadi Kalau Itu Yang Duduk Di Sebelah Kanan Allah Siapa Ya Manusia Yang Telah Dimulihakan Itu Keilahnya Di mana Ya Keilahnya Tetap Di Dalam Bapak Sebab Firman Tidak Bisa Lepas Dari Bapak Bapak Selalu Firman Selalu Ada Dalam Bapak Bapak Dalam Firman Aku Dalam Bapak Bapak Dalam Aku Secara Kekal Sebagai Firman Yesus Tidak Punya Permulaan Tidak Punya Awal Tidak Punya Akhir Sebagai Mesias Yang Telah Menjadi Manusia Ya Sebagai Mesias Yang Adalah Keturunan Daud Dia Adalah Manusia Sebagai Penjilmaan Dari Firman Dan Kemanusianya Tidak Hilang Disilah Terjadi Antara Keilahian Dan Kemanusiaan Di Dalam Pribadi Yesus Yang Satu Itu Dikatakan Yesus Itu Adalah Allah Sempurna Dan Manusia Sempurna Yang Bersatu Dalam Satu Hipostasis Yaitu Hipostasis Dari Firman Itu Itu Dikatakan oleh Kolose Pasal 2 Ayat Yang Ke Sembilan Sebab Dalam Dia Beri Yang Secara Sebab Dalam Dia Berapa Orang Kalau Dia Itu Satu Orang Berarti Berapa Pribadi Satu Pribadi Berarti Yesus Hanya Punya Satu Hipostasis Atau Satu Pribadi Terus Berdiam Secara Jasman Jasman Itu Kodrat Apa Manusia Terus Seluruh Kepenuhan Kalahan Seluruh Kepenuhan Kalahan Kodrat Apa Kodrat Ilahi Jadi Dalam Pribadi Atau Hipostasis Yesus Yang Satu Ini Terdapat Kemanusiaan Yang Sempurna Dan Keilahian Yang Sempurna Kemanusiaan Itu Diambil Ketika Dia Satu Dengan Bapak Tidak Pernah Berubah Tidak Pernah Dilah Tidak Pernah Ada Permulaan Dan Tidak Pernah Ada Akhirnya Nah Sekarang Setelah Mengerti Landasan Teologinya Ketika Yesus Mengatakan Di Dalam Yohanes Pasal 20 17 Coba Baca Tadi Kata Yesus Kepadanya Jangan Langkau Memegang Aku Sebab Aku Belum Pergi Kepada Bapak Tetapi Pergilah Kepada Saudara Saudaraku Dan Katakanlah Kepada Mereka Bahwa Sekarang Aku Akan Pergi Kepada Bapaku Dan Bapamu Kepada Allahku Dan Allahmu Kenapa Tidak Mengatakan Kepada Allah kita Atau Bapak Kita Kenapa Dibedakan Bapak Ku Dan Bapamu Kok Tidak Bapak Kita Gitu Allahku Dan Allahmu Kok Tidak Allah Kita Gitu Ya Karena Kedudukan Hubungan Yesus Dengan Bapak Itu Berbeda Dengan Manusia Yesus Itu Menyebut Allah Bapaknya Karena Apa Karena Sejak Kekal Dia Diperanakan Dari Bapak Jadi Ini Bukan Kelahiran Secara Manusia Sebab Kalau Dalam Dunia Tidak Ada Orang Laki Laki Memperanakan Manusia Itu Yang Memperanakan Ibu Oleh Karena Itu Alat Memang Tidak Kawin Punya Anak Bukan Itu Tidak Ada Dalam Alkitab Itu Sebab Bapak Yang Memperanakan Kristus Ibrani Satu At Lima Karena Kepada Siapakah Di antara Malekat Malekat Itu Pernah Ia Katakan Anakku Engkau Engkau Telah Kuperanakan Siapa Yang Peranakan Ini Bapak Bapak Memperanakan Kristus Makanya Ketika Ada Tuduhan Bahwa Maman Mungkin Allah Punya Anak Tidak Punya Istri Itu Pikiran Yang Boduh Sebab Allah Memperanakan Ini Maksudnya Allah Mengeluarkan Sebagai Wahyu Apa Anaknya Yang Adalah Firmannya Itu Maksudnya Tidak Ada Perkawinan Secara Fisik Allah Bukan Laki-laki Bukan Perempuan Bukan Baji Kok Kawin Sampai Perempuan Itu Ajaran Apa Semacam Itu Tidak Ada Ajaran Kristian Semacam Itu Jadi Kalau Yusus Menyebut Allah Itu Bapak Dalam Pengertian Dia Adalah Anak Hakiki Sebagai Firman Yang Tadinya Di Dalam Diri Allah Tapi Yang Juga Keluar Dari Allah Maka Karena Dia Tadinya Dikanduk Dalam Allah Lalu Keluar Dari Allah Dia Disebut Anak Allah Nah Karena Allah Hanya Satu Firman Hanya Satu Maka Yesus Sebagai Firman Yang Satu-satunya Yang Disebut Anak Sebutannya Anak Tunggal Maka Berbeda Kalau Gitu Dengan Pengikutnya Yang Sudah Disebut Anak Anak Allah Makanya Dia Tidak Mengantakan Bapak Kita Sebab Dia Menyebut Bapak Allah Sebagai Bapak Bukan Dalam Artian Seperti Orang Percaya Menyebut Allah Itu Sebagai Bapak Nah Kalau Orang Percaya Menyebut Allah Sebagai Bapak Karena Mereka Diadopsi Melalui Iman Di Dalam Penebusan Kristus Beda Kan Kita Baca Di Dalam Yohanes Satu E Dua Belas Tetapi Semua Orang Yang Menerimanya Diberinya Puasa Supaya Menjadi Yang Menerimanya Diberi Kuasa Menjadi Anak Anak Allah Terus Yaitu Mereka Yang Percaya Dalam Namanya Sehingga Galet 4 6 Dan Karena Kamu Adalah Anak Karena Percaya Pada Yesus Maka Allah Telah Menyuruh Roh Anaknya Kedalam Hati Kita Yang Berseru Ya Aba Ya Bapak Itulah Sebabnya Kita Menyebut Allah Itu Bapak Akibat Kita Ditebus Dan Roh Akhirnya Bersemayam Dalam Kita Membuat Kita Menyebut Allah Itu Sebagai Bapak Jadi Gak Mungkal Yesus Mengatakan Aku Akan Pergi Pada Allah Kita Sebab Hubungannya Kepada Bapak Kita Sebab Yesus Menyebut Allah Itu Sebagai Bapak Artinya Dia Sebagai Firman Yang Kekal Yang Tadinya Ada Dalam Allah Tapi Yang Juga Keluar Sebagai Pernyataan Diri Allah Sementara Kita Menyebut Allah Itu Bapak Karena Kita Beriman Percaya Pada Yesus Akhirnya Roh Kudus Diam Dalam Kita Yang Memampukan Kita Menyebut Allah Itu Sebagai Bapak Demikian Juga Dia Tidak Bisa Mengatakan Bapak Dan Bapak Artinya Itu Yesus Menyebut Allah Bapak Dalam Artinya Dia Firman Kita Menyebut Allah Bapak Dalam Artinya Kita Ditebus Pada Allah Ku Dan Alamu Tidak Mungkin Yesus Mengatakan Allah Kita Mengapa Karena Yesus Menyebut Allah Itu Sebagai Allah Ku Dalam Artian Akibat Dari Inkarnasinya Ketika Dia Menjadi Manusia Yang Segala Galanya Itu Adalah Sama Persis Seperti Kita Coba Kita Baca Di dalam Ibrani 2 Ayat 14 Karena Anak-anak itu Adalah Anak dari Darah dan Daging Anak-anak itu Maksudnya Manusia Adalah Anak-anak dari Darah dan Daging Maka Ia juga Firman itu Menjadi Sama Dengan Menjadi Sama Dengan Mereka Dengan Manusia Dan Mendapat Bagian Dalam Keadaan Mereka Dalam Keadaan Manusia Roh Jiwa Tubuh Pikiran Perasaan Angan-angan Semua Dalam Manusia Dan Yesus itu Sama persis Seperti Kita Ibrani 2 Ayat 17 Itulah sebabnya Maka dalam segala hal Dalam segala hal Ia harus disamakan Dengan saudara-saudara Ia harus disamakan Dengan saudara-saudara Berarti Yesus itu Manusia Sempurna Ya sebagai manusia Dalam sisi Kemanusianya Ini Dalam sisi Inkarnasinya Ini Ya dia Bukan Allah Sebagai manusia Seperti manusia Yang lain Karena dia manusia Sejati Maka Allah itu Adalah Allahnya Berarti Kalau Yesus Menyebut Allah itu Allahku Artinya Dilihat Dari Sisi Inkarnasinya Tapi Kalau dilihat Dari dirinya Sebagai firman Ya Allah Bukan Allahku Karena Allah Menciptakan Segala sesuatu Melalui firman Ini Allahku Dan Allahmu Mengapa Manusia Diciptakan Allahmu Ya karena Manusia Diciptakan oleh Allah Maka Allah itu Allahmu Nah Jadi Kalau kita Melihat Yesus Ini Harus kita melihat Bahwa Dia itu Bukan Allah Begitu Saja Atau Manusia Begitu Saja Dialah Kalau kita Lihat Dari sisinya Sebagai Firman Allah Yang kekal Yang sejak Kekal Satu Dengan Allah Dan Ketika Dia turun Menjadi Manusia Tidak Lepas Kesatuannya Dengan Di dalam Bapak Itu Nah Sebagai Yang telah Berinkarnasi Maka Dia menyebut Allah itu Bapakku Atau Allahku Dan Ketika Yesus Menyebut Allah itu Allahku Karena Yesus Itu bukan Hanya Allah Gitu Aja Tapi Allah Yang telah Atau Firman Allah Yang telah Menjadi Manusia Dan Kemanusiaannya Tidak Hilang Setelah Dia bangkit Dari Dari mati Dari mati Kemanusiaan Itu Ikut Dimuliakan Sehingga Di dalam Keilahiannya Yesus Tetap Satu Dengan Bapak Dan Di dalam Bapak Dalam Kemanusiaannya Dia satu Dengan Kita Sehingga Dengan Dia menjadi Pengantara Menjadi Jembatan Antara Allah Dan Manusia Jelas Pak Edi ya Jadi ketika Di dalam Yohanes 20 17 Di dalam Wahyu 3 2 Di dalam Wahyu 3 Ayat 14 Tadi Atau 12 Tadi Dia menyebut Allah itu Allahku Itu Dilihat Dari sisi Inkarnasinya Yang tubuhnya Tidak dibuang Setelah Dia bangkit Tubuhnya Telah Dimuliakan Dalam Sisinya Sebagai Anak Daud Yang telah Dimuliakan Di sebelah Kanan Allah Begitu ya Pak Edi Saya kira Cukup jelas Ini Saya harap Dan Semoga Ini bermanfaat Kita hanya Tuhan menolong Shalom Selamat Bapak Putra Rokudus Amin Yang selalu terberkati Yang selalu terhormat Yang selalu terhormat Yang selalu terhormat Yang selalu terhormat Dari kata-hormat Dari kata-hormat Dari kata-hormat Selalu terhormat Melahirkan 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 Alam Sang-sabda Sungguh Yang selalu terhormat